Intro Beginilah suasana terkini pasca kembali terjadinya abrasi di kampung Jagaita Desa Jonggol kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor yang mengakibatkan sebuah rumah yang berada di bibir sungai Cipamingkis yang sudah ditinggal pemiliknya roboh akibat penahan tanahnya tergerus air sungai yang cukup deras kini masih terlihat garis polisi membentang di antara runtuhan rumah dan juga garis rumah yang mengalami kerusakan akibat abrasi ini bahkan ratusan warga masih trauma akibat kejadian ini dan terpaksa harus mengungsi dan membawa sejumlah barangnya ke rumah sanak saudara lokasinya yang aman dari air sungai ini terus mengungsi dari bawah api kampung roboh aja ini ada korban juga gak? alhamdulillah gak ada kungsiin di posko sekarang lagi di posko langsung teriak-teriak terus pak langsung dilarikan ke posko langsung harapannya kan? harapannya yang pengen cepet-cepet diberkirin lah ini aman lah semua biar gak ada rumah roboh lagi sangat ketakutan sehari masyarakat kami apalagi semalam sampai pagi terus masyarakat diuksikan kemana? nah sementara kita disediakan tendang untuk relokasi dari pemerintah udah ada kok? ya belum ada masih dalam wacana ini dalam memasuk pemerintah katanya melokasi ke Gunung Paying terus sementara dikontrak ya? ya sementara dikontrakin tapi belum juga ini dalam masih pemerintah harapannya kah? ya harapan secepatah lah masyarakat pemerintah yang berubungan untuk setelah menangani apa sebenarnya permasalahan terdampak yang paling pereh itu satu rumah yang kemarin terima terus catatan BPPT ini yang terdampak ini berapa akak ya? yang terdampaknya di BPPT ada 22 kata dengan total jiwa 65 jiwa diusikan di mana? diusikan di pos pengusian yang ada di untuk penanganan lebih lanjut ya? untuk penanganan lebih lanjut saat ini dari DKPP sudah menggunakan melataan untuk relokasi jadi baru pendatannya aja ya? sudah mulai untuk relokasi terus untuk BPPT sendiri? untuk kami saat ini memantauan secara visual dan tidak terdampaknya juga berubungan juga menurut data dari BPBD Kabupaten Bogor hingga kini hampir 5 rumah dan 2 musola sudah tergerus air Kalitsipaminkis bahkan untuk menghindari adanya korban jiwa apalagi kini hujan yang sangat intens terus menggujur kawasan ini petugas gabungan dari BPBD TNI Polri setempat langsung memasang garis polisi jarak 20 meter dari Kalitsipaminkis warga berharap kepada pemerintah Kabupaten Bogor untuk secepatnya direlokasi dari Bogor, Jawa Barat tim Liputan melaporkan untuk Simpo TV Jawa Barat